Kita beralih ke informasi komunitas pemirsa jelang libur agar pekan, harga minyak mentah dan patuh warah lebih cenderung tertekan terdampak aksi profit taking dan dibayangi potensi suku bunga tinggi. Kondisi berbeda terjadi pada harga CPO yang masih melanjutkan penguatan dan kembali menembus level Rp3.700 malaysia per tahunnya. Harga minyak mentah dunia dibuka tak kompak pada pembukaan perdagangan Jumat. Harga minyak mentah WTI dibuka menguat 0,05% di posisi $91,76 per barrel. Minyak mentah brem terkoreksi 0,33% ke posisi $95,07 per barrel. Sebelumnya di kamis WTI ditutupan jelok 2,10% dan brem melemah 1,21%. Minyak berjangka koreksi karena investor melakukan aksi taking profit setelah harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam 10 bulan. Di sisanya yang kelemahan terjadi di tengah khawatiran suku bunga tinggi dapat membanding permintaan minyak. Sementara itu harga batu bara kembali turun lagi di perdagangan kami setempat. Tertekan sentimen terbatasnya permintaan global dan penyelesaian perselisihan industri L.A.C. Australia. Harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka September 2023 turun 0,60 USD menjadi $159,75 USD per ton. Sedangkan kontrak berjangka Oktober 2023 terkoreksi menjadi $161,25 USD per ton. Dikutip dari Montel, harga batu bara Newcastle turun dari level tertingginya dalam 4 minggu. Kondisi berbeda terjadi pada harga minyak kelapa sawit atau grupam oil di bursa Malaysia Exchange terpantau menguat 0,15% di Rp3.776 Malaysia per ton. Nisa sewal perdagangan Jumat melanjutkan penguatan di Rabu dengan melesat 2,14% di Rp3.771 Malaysia per ton. Dengan dalam 3 hari perdagangan pekan ini harga Sipio melesat 2,44%. Harga Sipio dalam beberapa perdagangan terakhir sangat sensitif dengan pergerakan ringgit Malaysia serta harga minyak saingan. Berbagai sumber IDX Channel. Langsung saja kita update bagaimana pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dan pernah saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa minyak WTI melemah di 0,01% di Rp91,74 USD per barrel. Nickel menguat di 1,05% di Rp19.091 USD per metikton. Emas menguat di 0,46% di Rp1.887,25 USD per ton. Sementara Sipio menguat cukup signifikan di 1,61%. Bahkan sudah berada di atas level Rp3.800an, tepatnya di Rp3.833 Malaysia per tonnya. Rp3.800an, tepatnya di Rp3.800an, tepatnya di Rp3.800an. Terima kasih.